Intro Salam olahraga dan salam spin Halo Sobat Youtuber Pimpung Hari ini saya mau berbagi sedikit Ketahuan tentang bagaimana sih Cara membuat skor pada setiap pertandingan Karena saya perhatikan dari anggota KYP Ada beberapa yang hanya langsung mengupload videonya Dalam youtube tanpa di edit atau diberikan keterangan terkait dengan skor pertandingan Sebenarnya caranya gampang Hanya kemudian apakah mau meluangkan waktu sebentar untuk mengeditnya Sehingga menjadi tampak lebih informatif dan lebih menarik untuk ditonton sampai selesai Oke Tapi sebelum kita coba-coba caranya Kita yang jelas harus install pakai pixel tab atau pakai game master daemon Game master daemon ini termasuk gratis dan tidak ada watermark nya Jadi sangat membantu dan kita bisa mendownload atau mengambil beberapa fitur yang gratis di dalam game master daemon nya Nanti untuk apk nya bisa dilihat di deskripsi di bawah Oke Dan sebelum kita mulai Saya mau perkenalkan sedikit tentang kota Tanjung Pinang Khususnya ini tepi laut Di belakang sana itu Eh itu 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 yang disebut dengan pulau penyengat Jadi jangan bilang kalau sudah sampai Tanjung Pinang Belum singgah ke penyengat Anda sudah sampai Tanjung Pinang belum Anda harus singgah ke pulau penyengat Kemudian Di sana baru dibangun yang namanya Tugu Siri Karena Tanjung Pinang terkenal dengan Adat-adatnya yang harus menghadirkan siri Dan satu lagi itu adalah masjid Yang baru dibangun di tepi laut Jadi bisa dipakai yang mendekatan langsung dengan tepi laut Jadi mungkin Anda dari Batam atau dari Jakarta Tidak usah khawatir Sehingga sebentar ke sini Nanti sekitar mau ke Batam Satu jam sebelum ke Batam boleh Sehingga naik ke itu Naik ferry Dan di sini juga dekat dengan Untuk foto-foto Dekat dengan apa Gedung daerah Jadi di sini sangat strategis Untuk bersuap foto Oke Itu aja perkenalan singkat Tentang kota kami Kota Gurindam Kota Tanjung Pinang Nantikan Cara pengeditan Video Dengan menampilkan Skor pertandingan Oke Salam olahraga Sekarang kita akan mencoba Mengedit sebuah video Dengan menambahkan informasi skor pertandingan Dan Cara ini bisa dipakai juga Untuk pertandingan voli Kemudian bola Ataupun mungkin Badminton Tapi kali ini video hanya khusus untuk Tenis minja saja Sebelum kita mulai Kita harus menginstal dulu Aplikasi yang namanya Pixel Lab Dan Kin Master Khusus Kin Master ini Saya Rekomendasikan untuk Menggunakan Kin Master Diamond Karena Dengan Kin Master Diamond ini Pertama tidak ada button mark Kedua banyak fitur-fitur gratis Yang bisa kita dapatkan Di dalamnya Oke Kita langsung lanjut Untuk memulai pertama Kita tekan dulu Pixel Lab Bukan batal Karena kita akan memulai yang baru Setelah itu HP nya Kita bikin model landscape Kemudian Kita mulai dengan Menentukan ukuran Karena ini YouTube Kita pakai YouTube Thumbals Thumbsnail Oke Lalu Kita Kasih transparan Supaya nanti Lebih mudah Di dalam Tidak mengganggu Video yang akan Kita campurkan Kedalam Kin Master nanti Setelah itu Kita buat Nama Harusnya kita tahu dulu Siapa yang mau kita Kita Masukkan di dalam Pemain-pemainnya Untuk Contoh kali ini Kita sebut saja Namanya Kita tekan Tanda A dulu Baru kita edit Nah Di sini Kita bisa Ketik Misalnya Vaku Nah Namanya Vaku Kemudian Kita kasih Warna Atau kita pilih Phone dulu Kita cari Amarat Oke Kemudian Nah ini dia Yang lumayan Penting Nah Di bagian Background ini Kita boleh Tambahkan Ke kiri Sikit Kanan Yang enggak panjang Oke Kita geser sini Anggap saja Kita mau Bikin di sini Nah Agak tidak mengganggu video Kita tentukan ukuran Tulisan Kita ambil size Kemudian Oke Ini pasti terbaca ya Oke Cukup Karena ini Kepanjangan Kita setting lagi Bagian backgroundnya Cukup Cukup Segini Saja Dan ini Segini Bagian Leftnya Oke Klik Tanda Centang Oke Cukup Cukup Kita geser ke bawah Kemudian Untuk model yang sama Kita copy saja Tekan copy Nanti dia muncul Lalu sampaku Tinggal tarik ke bawah Untuk pemain kedua Misalnya Kita bikin Namanya Zaluku Kita ambil nama-nama Yang unik ya Zaluku Nah Untuk ini Kita samakan Panjangnya Dari background Ingat Kita ambil Dari backgroundnya Lagi Apakah kita Kecilin Atau kita Besarin 181 Oke Tambahkan Dikit lagi Akan sama Biar lebih rapi Oke Setelah itu Kita naikkan ke atas Mungkin karena terlalu jauh Kita ambil position Untuk penggeseran yang sedikit Ini harus dinolkan dulu Baru naikkan ke atas Sikit Iya Oke Sip Kemudian kita mau bikin skornya Nah skornya Kita pakai Tanda tambah Ini Tanda bintang ini Kemudian Kita kecilin Lalu Kita kasih warna Karena gradient Kalau bisa Yang dua warna Saja Oke Itu bisa diatur juga Disini Kita mau pakai Yang lebih cerah Boleh Kita ganti Yang lebih cerah Oke Kemudian Yang ini Tetap hitam Biar ada pembedanya Secara kontras Oke Kita masukkan ke dalam Lalu Tekan ini Tekan oke Kemudian Opacity Opacity Untuk Nah Ini dia Oke Lalu kita tekan Size nya Untuk menyesuaikan Dengan Untuk menyesuaikan Yang sebelumnya Ini size Relatif Oke Kemudian posisinya misalnya kita mau menambahkan logo KYP oke kita ambil dari tanda ini kemudian ambil import kebetulan di hp saya tersimpan di bagian screenshot yang ini oke saya ambil KYP kemudian tekan ok jika sudah pas sesuaikan ukurannya kita mau taruh dimana taruh disini ya intinya posisi-posisi gambar-gambar ini jangan sampai mengganggu video pertandingannya sendiri karena itu poin utamanya tapi ini hanya untuk menghias atau memberikan informasi kepada penonton bahwa kita tergabung di dalam KYP setelah ini dirasa cocok atau ukurannya sudah cukup apa gambar apa yang kita mau tambahkan lagi boleh kita tambahkan logo ini kita apa logo channel kita kalau saya sendiri punya logo dunia bimpong kita ambil karena ini bulat pilihannya tetap ada bulat yang bentuk bulat yang bentuk bulat sangat ya oke gak apa-apa langsung pun bisa oke udah sama ukurannya oke kemudian supaya lingkar putihnya tidak kelihatan kita ambil erase color nah tinggal klik nah dapat deh oke dan satu lagi mungkin kita perlu membubuhkan apalagi disini semacam mungkin cukup ya kita mungkin membubuhkan kalau kita lihat ettf itu ada samping-sampingnya itu kita ambil yang model segitiga boleh kalau ini pilihan saja bisa dibikin bisa gak kita ambil warna yang halus oke setelah oke kita putar kita kasih warna yang usahakan kasih warna jangan terlalu kontras nah sepertiannya ini aja jadi tidak menghalangi gambar videonya nanti oke dengan model yang sama kita copy saja copy kemudian kemudian kita hai 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 oke karena ini sudah oke mungkin seperti ini saja mungkin kita perlu tambahkan sedikit atau mempertegas ini nama channel kita apa misalnya Seperti punya saya dunia di po kisar Oke kita pilih warnanya keserah mau di graduation tapi sebaiknya satu warna saja lalu nanti kita petegas di bagian struknya bagian pinggirnya nah hai 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 Oke baca ya ini ya bimbo ukurannya kebesaran ya kita kecilkan lagi ngambil size oke nah satu lagi penting nih nah ini bermainnya di lokasi mana nah ini harus kita tambahkan sebaiknya kita tambahkan oke kita edit makasih kukuh bintang kukuh bintang senter batu batu 9 panjun kinang oke selesai wah ini bisa ditarik lagi kita rubah warnanya bisa hitam saja untuk hurufnya silahkan dipilih mana yang lebih cocok untuk ukurannya kita sesuaikan selalu kan wani ketik di di bawah saja ya di bawah saja ya cukup terus satu lagi nama turnamennya apa anggap saja ini semacam latihan latih tanding mingguan contoh ya judulnya di bawah kemudian kita pilih hurufnya ya usahakan yang lebih cerah terang tegas lalu kita tentukan ukurannya oke cukup lalu kita pilih warnanya merah juga oke itu kita ambil pinggirnya kasih warna apa silahkan mungkin kuning bagus lagi oke biar lebih tegas ya tinggal kita posisinya posisi oke yang sudah oke ya saya pelatihkan lagi kira-kira apa yang kurang kalau sudah udah kita simpan tekan tanda di skate kemudian kalau ini mau menjadi model kita terus model-modelnya simpan save as project tapi kalau hanya sementara kita simpan save as image terus lalu kita tetap di png pilihannya tetap png oke kemudian save to gallery oke biasa iklan ya setelah ini sudah selesai kita tinggal beralih ke aplikasi selanjutnya oke kita pindah ke aplikasi selanjutnya yaitu kin master diamond keluar masuk ke kin master diamond kita buka yang baru tekan tanda tambah ini pilih yang 16.9 sebelumnya masukkan pengaturan baru penyuntingan paskan layar ini paskan layar oke lalu kalau yang punya video openingnya silahkan dimasukkan kalau tidak bisa langsung kita pilih video yang mau kita masukkan biasanya tersimpan di SD card kemudian ini saya masukkan dulu kalau tidak ini nanti saja kita masukkan pertandingan yang pernah kita rekam ini contohnya ya kebetulan yang bermain disini adalah Pak Vaku dan Pak Jaluku jadi sebelum kita menambahkan atau mengeditnya kita perhatikan dulu dari video ini apakah ada yang mau kita percepat atau apakah ada yang mau kita potong nanti bagaimana cara menggunakan kin master nanti kita boleh sharing lagi nah disini karena saya hanya memberi contoh saya akan potong disini oke potong disini tujuannya hanya memberikan contoh cara meng-input saja memberikan angka-angkanya potong dulu sampai nanti di ujung nah ini untuk memperkecil jadi tidak lama dia ini saya potong dulu biar nanti video yang tidak kepanjangan setelah itu setelah itu setelah ini selesai yang kita kerjakan tadi di pixel lab tadi kita masukkan tekan dulu lapisan pilih media storage simulated terus pixel lab nah ini tadi yang kita kerjakan tadi ini sesuaikan saja ukurannya oke tidak ada yang menghalangi kan untuk tandingannya oke kita lanjut nah setelah setelah ini oke kita keluar terus ininya diperpanjang tarik terus kecilin dulu biar gampang nah oke kemudian kita akan memasukkan nilai poinnya pertama masukkan dulu ambil lapisan pilih teks kemudian angka 0 pilih untuk tulisannya pilih wifan supaya lebih tegas oke ambil secara hati-hati untuk ukurannya sesuaikan saja hai 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 sebelum kita perbanyak yang tempat-tempat ini kita tarik dulu nih nggak papa lewat nanti bisa kita cut baru kita copy caranya kita duplikat tekan duplikat kemudian kita tarik dari aset duplikat tadi kemudian kita duplikat lagi untuk bagian skor tiap gamenya kita duplikat kita tarik dari yang kita copy tadi kita duplikat sekali lagi untuk menggeser jangan tekan di angkanya tapi agak geser sikit nggak menjauh sedikit Oke sedikit lagi Oke sudah selesai sekarang kita tinggal mengedit setiap poin Oke kita mulai klik play poin sama Paku baju merah itu depaku kemudian yang putih itu Pak Jaluku kemudian poinnya kita pilih lagi yang mana tadi Aduh nanti ada tandanya Hai jadi disini apa aku lalu kita rubah bagian keyboardnya yang ke-1 Oke Oh maaf kita back dulu dulu kita pilih nol setelah dia poin kita cut dulu dengan ini head lalu lihat cari dimana dia berpindah kadang dia berpindah lalu keyboard tekan satu nah dia ada berubah supaya lebih mudahnya lagi oke kita perbesar aja ambil ke kanan oke play stop poin sama Pak Jaluku kita ketik Hai kita pilih mana yang sesuai dengan ini nah ini dia cut dibagi di play sheet Hai lalu cari dimana potongannya ini dia kita pilih keyboard ganti yang ke-1 berarti score 11 lanjut lagi play stop poin pada vaku nah itu dia cut kemudian keyboard tekan dua oke play lagi oke stop dua sama mana yang mau kita potong pada poin Pak Jaluku ada di nah disini bukan atas ya oke ini kita cut kemudian kita ganti yang jadi angka dua nah demikian cara selanjutnya sampai nanti permainan ini akan berakhir begitulah modelnya ini kita percepat dulu ini saya percepat ya videonya pendek kita tekan audio bisunya play oke 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 kita cut sampai sini aja nah ini udah terakhir ini udah selesai oke nah disini anggap saja poin terakhirnya ini kita kita cut dulu bagi di play sheet aja dulu oke supaya tahu nanti skor akhirnya berapa semuanya dibagi besit ini poinnya papaku yang kita anggap menang poinnya terakhir 11 kemudian poin game besarnya adalah tiga kemudian wajah luku game besarnya dapat satu poin dan angka kecilnya di babak terakhir dianggap aja kalah lapan ini contoh ya Oke berarti terakhir poinnya sebenarnya aku menang dengan skor 41 ini pangkas ke kanan play sheet kemudian sama juga semua ke kanan nah disini untuk bisa menyamakan banyak ukurannya tampilannya sama juga oke setelah selesai kita lihat dulu hasilnya terakhir satu untuk aku satu satu tutup aja luku dua-dua oke selanjutnya dipercepat supaya penggunaan lebih untuk musiknya sendiri kalau ini oke nanti jadi mengenai musik nanti kita masukkan hai 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 oke pertandingan sudah selesai skor terakhir 41 ini harus kita simpan dulu kita pilih yang ini yang segitiga ini ya ya kemudian pilih yang FHD 1 1080 kemudian ini pilih haji bingkainnya 24 atau cinema yang ini kurangin nanti penyimpanan terlalu besar mungkin di angka 8 oke sekitar itu bau ekspor kita tunggu paling lama ukuran itu 3 mit tergantung video yang jadi kan terjadi pembatalan secara otomatis oke sudah selesai kemudian kita mau mengupload ke YouTube kita tekan lagi segitiga yang sama untuk sharing itu pilih logo YouTube kita lihat ke bawah Oke ini dunia pimpung ini channel saya kita bikin cara edit cara membuat skor pertandingan pertandingan dengan big seleb dan begin master kemudian kemudian upload oke beres tinggal nunggu berapa menit habis itu tinggal di sharing oke cukup sekian ya informasi semoga bermanfaat untuk kita semua salam olahraga terima kasih